Nama saya Nadila Nur Ajiza, saya dari kelas 10 MIPAMKAT. Saya akan menjelaskan tentang hubungan Alinea 1-4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4. Untuk melaksanakan tujuan, disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 5. Membentuk Undang-Undang yang dimaksud itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 6. Mendasarkan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat tersebut pada ketuhanan yang maha esa, serta kemanusiaan yang ada dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, negara yang berdasarkan Pancasila. Terima kasih.